Intro Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali ya pagi hari ini saya, Ari Wolevan Urusnya seperti biasa, kalau kita sudah di pagi hari Program Sehat Pagi akan menyapa Anda Sampai dengan selama 1 jam ke depan Sudah tanggal 6 Mei Berarti sekarang Anda merupakan hari pertama secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Budik Berskala Nasional, jadi buat Anda Warga Kota Surabaya Hari ini sudah diperlakukan ya Sampai dengan tanggal 24 Mei Jadi buat Anda yang plat nomor Kendaraan Anda itu L, W Dan juga S Itu Anda masih masuk dalam Kategori plat nomor agluromerasi Jadi buat Anda yang saat ini berdomisili Di Surabaya, Sidoarjo, atau juga Resik Jadi Anda bisa untuk mobilitas Untuk kebutuhan kerja atau urgensitas Tapi jika Anda Plat nomornya, kendaraannya di luar dari itu Nanti akan ada jalur khusus ketika Anda Masuk ke kota Surabaya Jadi semoga informasi ini Bisa menjadi sebuah Apa ya Waspada untuk Anda Yang mungkin pagi hari ini Masih harus bekerja Dan kebetulan Plat nomor mobil Anda itu Di luar dari tiga tersebut Jangan khawatir Nanti Anda juga akan Bisa menyampaikannya kepada petugas yang berjaga Tapi semoga informasi yang kami Sampaikan pagi hari ini Itu bisa berguna untuk Anda Oke Sekarang kita akan ngobrol Seperti tema kita untuk pagi hari ini Kalau kita bicara seputar puasa Itu pasti adalah merupakan sebuah hal Yang menjadi sebuah kewajiban Bagi kita terutama kaum muslimin Tapi yang jelas Yang juga jadi permasalahan adalah Usia berapa sih Kita juga bisa untuk mengajarkan puasa kepada anak kita Apakah usia 5 tahun 10 tahun Atau justru ketika nanti aja Pas akhir balik ya Baru diajari puasa Tapi saat ini sudah banyak sekali Para orang tua yang sudah ngajarin Anak-anaknya atau putra-putrinya Untuk berpuasa sejak dini Nah masalahnya Sebenarnya boleh gak sih Kalau pada anak-anak itu berpuasa Dan kalau boleh Tipsnya seperti apa Bersama saya sudah hadir Dokter Aunila Spesialis anak ambiomet ya Dari rumah sakit Manjar Medical Center Surabaya Yang sengaja saya undang hari ini Dokter selamat pagi Selamat pagi Mas Rie Apa kabar Alhamdulillah Baik sehat Sapaan dokter ilah ya Iya dokter ilah Dokter ilah Ini kalau kita bicara seputar masalah puasa dokter ilah Itu kan terutama pada anak-anak ya Kadang-kadang Para orang tua itu masih seperti kayak ragu-ragu Atau mungkin bingung Anakku aku ajarin puasa mulai kapan ya Terus kemudian Anakku ini sebenarnya sudah masuk kategorian Kuat puasa gak sih Tapi sebelum kita tanya masalah tersebut Terilah mungkin boleh kasih sedikit gambaran Puasa Dalam segi medis Itu apa sebenarnya Monggo Rota silahkan Jadi Untuk anak-anak berpuasa Itu memang kita anjurkan Dilatih sejak dini Mas Rieo Tetapi kita tidak mempunyai Batasan umur Sejak kapan Kita harus melihat Bagaimana Kesiapan mental dan fisik Dari anak itu Untuk puasa sendiri Secara harfiah Kita mengerti bahwa Larangan untuk memasukkan sesuatu lewat mulut Baik makan dan minum Dari waktu imsak Kalau di Indonesia Kalau di luar negeri gak ada Waktu imsak Begitu Kemudian sampai Azan mahrib Nah itu sekitar 10 sampai 12 jam ya Mas Rieo Jadi Puasa sendiri itu Kita Tidak membatasi Kapan mulainya Kapan Anak dari yang satu Dengan yang lain Itu berbeda Mas Rieo Jadi sebagai orang tua Mungkin Bisa mengerti Anaknya sendiri Kapan mulai Untuk diperkenalkan Untuk puasa Nah Usia 3 sampai 5 tahun Mas Rieo Itu sudah bisa kita perkenalkan Mungkin Diajak untuk Makan sahur Kemudian Kemudian Pada waktu berbuka puasa Mas Rieo Kemudian Kita Perkenalkan Apa sih konsep Puasa itu Kita Ajak komunikasi Bahwa puasa itu Tidak hanya Menahan Lapar dan minum saja Kemudian Di dalam puasa itu Juga ada reward Pahalanya Dan lain-lain Gitu Kemudian Untuk usia 7 tahun Mungkin sudah mulai Kita Ajarkan untuk puasa Secara bertahap Mas Rieo Mungkin awalnya Hanya 4 jam Kemudian meningkat Meningkat Dan meningkat Biasanya kan ada Istilah Puasa beduk itu mas Sholat duhur ya Kemudian mungkin Setelah Sholat duhur Nanti dilanjutkan Sampai Mahrib Gitu Jadi tergantung Dari kesiapan Mental dan Fisik dari anak tersebut Karena kalau kita bicara Sebut Puasa Jadi tadi Saya dijelaskan Bahwa ada tahap Tahap pengenalan Sama tahap Untuk melakukannya Nah Pengenalan ini Itu sekitar Usia 3-5 tahun Maksudnya seperti apa Jadi dikenalkan Diajak untuk Makan sahur Diajak juga Untuk Mempersiapkan sahur Misalkan Tapi si anak ini Ya boleh puasa Boleh tidak Tapi yang jelas Dikenalkan Bangun nih Jam 3 pagi Ikut nyiapin Aku juga pas Mungkin mau berbuka puasa Diajak juga Tapi ingat Itu biasanya Tahap pengenalan Jadi 3-5 tahun Atau Anda mau teruskan Pengenalannya Sampai 3-6 tahun Tidak masalah Tergantung Kalau pas anak Anda Mungkin Pengen coba-coba Dan dia ternyata kuat Ya tidak masalah Ya kan Kuat ini Bukan sampai full Tapi mungkin 4 jam 5 jam Juga bisa Nah usia yang tadi Dikatakan sama dokter Ilah Itu bisa dicoba Sekitar 7 tahun Nah waktu pas Usia 7 tahun Bisa dicoba Untuk dilakukan puasa Tadi Berarti dokter Pepatah yang mengatakan Makan siang dulu Biar puasanya kuat Itu berlaku Untuk 7 tahun tadi Soalnya kan Diajak puasa Sampai puasa beduk Terus kemudian Makan dulu nih Nanti lanjut lagi Sampai mati Tapi sebenarnya Kalau kita bicara puasa Dokter Ilah Saya baca nih Di banyak sekali Literatur Yang saya dapat Dari internet ya Terus kemudian Saya lihat Dari beberapa Situs-situs online Katanya puasa Ini kan sebenarnya Selain lapar Sama haus Dia juga Ada proses Detoksifikasi Tapi apakah Itu baik Buat anak Khusus saya adalah Ketika orang dewasa Itu mungkin Dia makan Sudah macam-macam Jadi orang dewasa Tidak perlu Buang racun Tapi kalau pada Anak-anaknya Sebenarnya Tidak apa Bermanfaat Atau sebenarnya Dilihat-lihat dulu Jadi pada prinsipnya Puasa ini Belum wajib Mas Wajib setelah Akil balik Kemudian Jadi tidak usah Kita paksakan Kita lihat Kesiapan Mental Dan fisik Anak tersebut Kemudian Banyak manfaatnya Mas Salah satu Yang Mas Ria sebutkan Tadi Jadi untuk Detoks Jadi kita Utamakan bahwa Tubuh Kita sendiri Tubuh manusia Itu adalah Pabrik Jadi Kita sudah Terutama pencernaan Mas Sudah Makan Minum 365 hari Kita Istirahatkan Sebentar Itu tidak Membawa masalah Baik untuk Anak-anak Maupun orang dewasa Kemudian Untuk detoks Sendiri Mas Kita lihat Sekarang Menu Makanan Anak-anak Sekarang Banyak Junkfood Mas Itu Juga Untuk Detoks Untuk Apa Untuk Racun-racun Yang Dihasilkan Dari Konsumsi Junkfood Jadi Sebenarnya Kalau kita Bicara Superpuasa Untuk Detoksifikasi Juga Ada Benarnya Sangat Benar Tapi Dr. Ilah Apa Yang Biasanya Paling Ditakuti Sama Orang Tua Atau Biasanya Apa Yang Paling Sering Salah Sama Orang Tua Saat Ngajari Anak Berpuasa Tentukan Kadang Orang Tua Suka Sering Salah Pengakuan Atau Salah Persepsi Mungkin Dan Dr. Boleh Sharing Apa Ada Jadi Untuk Memperkenalkan Puasa Kita Tidak Boleh Memaksa Anak Tersebut Itu Prinsipnya Mas Karena Apa Nanti Pada Saat Dia Wajib Setelah Akhir Balik Karena Ada Pengalaman Buruk Waktu Dia Kita Paksa Jadinya Tidak Mau Puasa Karena Ada Trauma Di Waktu Sebelumnya Kemudian Yang Sering Orang Tua Khawatirkan Adalah Apakah Tidak Mengganggu Nutrisinya Mas Kemudian Apakah Tidak Mengganggu Tunggu Kembangnya Apakah Tidak Menyebabkan Stunting Itu Itu Dengan Gak Sidak Ganggu Tidak Sama Sekali Jadi Apabila Puasa Itu Kita Rencanakan Sedemikian Rupa Mas Jadi Enggak Harus Maksa Sampai Waktu Mahrib Misalnya Jadi Kita Perkenalkan Secara Bertahat Kita Membuat Bahwa Puasa Itu Sangat Menyenangkan Kemudian Baik Nutrisinya Mas Nutrisinya Kita Persiapkan Selama 24 Jam Jadi Baik Waktu Buka Puasa Maupun Waktu Sahur Kemudian Kita Juga Dengan Mempersiapkan Nutrisi Itu Bisa Mencegah Dehidrasi Mas Karena Intiknya Kurang Mas Intik Cairan Yang Masuk Ke Dan Tubuh Anak 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 Kurang Kurang Jadi Kita Persiapkan Juga Bagaimana Untuk Memberikan Cairan Yang Cukup Untuk Anak Tersebut Jadi Intinya Bukan Kuasa Ini Bukan Kurangi Jumlah Asupan Ya Tapi Memindah Jumlah Asupan Jadi Mungkin Yang tadinya Itu Dikonsumsi Secara Rata 4 Jam Ini Ketika Pas Puasa Dipindah Di Saat Terakhir Pas Buka Sama Salurnya Tapi Kita Nanti Baca Pertanyaan Yang Sudah Anda Sampaikan Di Operator Kami Nomor Nya Kami Tayankan Di Layar Kaca Anda Anda Boleh Whatsapp Saja Ke Operator Kami Nanti Kami Akan Coba Untuk Baca Beberapa Yang Masuk Tapi Memang Tidak Bisa Semuanya Kita Bacakan Pemirsa Hari Bersama Dengan Saya Dokter Ainullah Spesialis Anak Embriomed Betul Dok Panggilannya Dokter Ilah Jadi Buat Anda Yang Nanti Abis Gini Mungkin Nonton Kami Dan Menunggu Pertanyaan Anda Dibacakan Sabar Sebentar Kita Akan Jedah Terlebih Dahulu Jadi Hari Ini Kita Masuk Membahas Tips Berpuasa Pada Anak Bersama Saya Dokter Ilah Spesialis Anak Embriomed Dan Cukis Seperti Biasa Ketika Masuk Di Segmen Yang Kedua Saya Akan Bacakan Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Lewat Operator Kami Jadi Anda Kalau Mau Tanya Seputar Masalah Anak Atau Tips Puasa Pada Anak Walaupun Mungkin Pertanyaan Anda Itu Di Luar Konteks Tema Semisal Pasti Berhubungan Dengan Bidang Dari Dokter Ilah Itu Insyaallah Kami Akan Bacakannya Dan Saya Akan Coba Untuk Buka Yang Pertama Dari Operator Dulu Oke Baik Selamat pagi Dokter Apakah Benar Kalau Misalkan Anak Berpuasa Itu Ada Hubungannya Sama Mencernaan Anak Saya Umur 7 Tahun Beberapa Kali Ketika Berpuasa Sudah Oh Beberapa Kali Tahun Lalu Ketika Berpuasa Biasanya Sering Diari Ada Hubungannya Apa Tidak Ya Dok Mohon Dokter Silahkan Sangat Berhubungan Mas Rio Jadi Sebetulnya Hubungannya Itu Adalah Hubungan Yang Positif Jadi Dengan Berpuasa Pencernaan Istirahat Mas Rio Nah Dengan Istirahat Pencernaan Itu Menghasilkan Misalnya Tadi Detoksifikasi Kemudian Meningkatkan Imun Tubuh Juga Mas Rio Tapi Kadang-kadang Orang tua Itu Salah Waktu Memberikan Menu Berbuka Dan Menu Sahurnya Mas Rio Jadi Waktu Berpuasa Sebaiknya Pada Waktu Sahur Itu Kita Ditakhir Jadi Mendekati Waktu Imsak Mas Rio Nah Waktu Imsak Itu Untuk Memperpendek Waktunya Dia Berpuasa Jadi Perutnya Kosong Nah Pada Saat Waktu Sahur Sebaiknya Menunya Lebih Dominan Protein Mas Lebih Dominan Protein Dan Serat Jadi Seratnya Agak Sedikit Atau Berarti Kalau Saya Takat Dari Kata Dokter Ilani Seratnya Agak Sedikit Tapi Protein Banyakin Supaya Mohon Maaf Puk Nya Jadinya Keras Gitu Bukan Begitu Jadi Menuh Seimbang Tapi Waktu Puasa Itu Dengan Kita Memberikan Protein Yang Lebih Daripada Karbohidrat Itu Tujuannya Satu Supaya Karena Metabolisme Protein Lebih Panjang Daripada Karbohidrat Jadi Lebih Memberikan Rasa Kenyang Terima Kemudian Juga Dengan Adanya Rasa Kenyang Lebih Lama Si Anak Tidak Merasa Kelaparan Mas Kemudian Metabolismenya Juga Berjalan Lebih Baik Kemudian Menghindari Makanan Makanan Yang Menghasilkan Gas Kita Bisa Memberikan Sayur Sayur Tapi Menghindari Yang Banyak Menghasilkan Gas Kemudian Buah-buahnya Bisa Kita Berikan Pisang Apel Dan Lain-lain Mas Untuk Dribuka Puasa Memang Kita Anjurkan Lebih Dominan Yang Indeks Glikomiknya Lebih Tinggi Itu Untuk Karena Waktu Puasa Gula Darah Turun Mas Konsentrasi Gula Darah Untuk Mengembalikan Konsentrasi Gula Darah Tersebut Bisa Kita Berikan Maksudnya Karbohidrat Yang Lebih Tinggi Berarti Bukan Hanya Karbo Aja Gitu Mas Jadi Tetap Kita Berikan Menu Yang Seimbang Lebih Lebih Ke Karbohidrat Kalau Buka Kalau Sahur Protein Tetap Sayur Buah Dan Lain-lain Tetap Kita Berikan Kemudian Ada Hadis Yang Berbukala Dengan Yang Manis Maksudnya Manis Itu Kemudian Jangan Jangan Kola Jadi Berbukala Dengan Yang Mengandung Glukosa Yang Tidak Simplek Jadi Seperti Kurma Itu Sangat Bagus Jadi Minum Air Kuti Atau Teh Hangat Mas Kemudian Juga Makanlah Kurma Dalam Jumlah Yang Ganji Kemudian Sholat Dulu Mungkin Atau Misalnya Seandainya Si anak Mau langsung Makan Berikanlah Makanan Secara Bertahap Mas Jangan Langsung Porsi Besar Berikan Setelah Bertahap Nanti Setelah Sholat Kita Makan Yang Lebih Lagi Kemudian Jangan Pedas Mas Kemudian Jangan Kecuk Jadi Kalau Saya Rantun Ibu Mungkin Karena Anaknya Jadinya Diari Mungkin Ada Pola Makan Yang Salah Ketika Mencoba Berpuasa Yang Mending Sahurnya Itu Banyak Protein Lalu Kemudian Ketika Pas Buka Karbohidrat Itu Dilihat Harus Seimbang Salah Protein Sama Serat Dan Kalau Bisa Makan Makan Yang Tinggi Indeks Glykemic Atau GI Kalau Orang Diet Kan Yang Low GI Tapi Kalau Orang Berpuasa Yang Tinggi GI Supaya Bisa Mengembalikan Kader Gula Darah Yang Biasanya Turun Ketika Pas Berpuasa Lalu Lalu Kemudian Dok Dok Mengatakan Makannya Bertahap Itu Juga Ada Maksudnya Karena Kalau Misalkan Langsung Makan Tanya Kaget Akhirnya Pencernaannya Bermasalah Siapa Tau Menjadi Penyebab Dari Diharinya Tadi Makanya Kenapa Kalau Orang Abis Buka Puasa Sola Dulu Dikasih Jeddah Abis Sola Dulu Baru Makan Seperti Itu Dok Ini Saya Abis Gini Mau Tanya Masalah Nutrisinya Untuk Anak Anak Yang Puasa Boleh Ya Tapi Ini Ada Whatsapp Yang Kandung Saya Buka Jadi Supaya Tapi Tidak Ada Hubungannya Sama Puasa Ini Saya Karena Baik Hati Saya Santekan Ibu Jadi Saya Akan Bacakan Dokter Saya Makanya Sebelum Ini Anak Saya Sering Gumoh Sekarang Anak Saya Usia 5 Bulan 10 Hari Tapi Setiap Siang Sudah Mulai Saya Laki Untuk MTAC Tir Buah Yang Diblender Tapi Semenjak Saya MTAC Anak Saya Jadi Jarang Gumoh Tapi Banyak Orang Yang Bilang Ke Saya Kalau Sebenarnya Baru Boleh Dikasih MTAC Itu Satu Bulan Lagi Yaitu Usia Start Dari 5 Bulan Sedangkan Kan Anak Saya Usia 5 Bulan 10 Hari Tapi Ketika Saya Kasih IMPA Hasil Udah Jarang Gumoh Boleh Apa Tidak Mohon Masukkannya Jadi Bila Kita Membutuhkan IMPA Itu Mas Bisa Start Mulai Usia 5 Bulan Jadi Kita Melihat Kesiapan Dari Bayi Tersebut Biasanya Kesiapan Dari Kita Makan Dilihat Kemudian Memang Ada Penelitian Penelitian Yang Mengatakan Bahwa Semakin Kita Cepat Memberikan IMPA Tingkat Alergi Meningkat Tapi Itu Masih Masih Diteliti Terus Mas Tapi Sebagian Memang Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Kemudian Dari Cerita Ibu Bila Sebelum IMPA Sering Gumoh Tapi Mas Dikasih IMPA Si Jarang Gula Karena Memang Untuk Mengurangi Gumoh Itu Kita Jadi Ada Istilahnya GER Jadi Dari Karena Spinter Dari Lambung Itu Belum Sempunah Mas Jadi Kadang-kadang Bayi Yang Kita Susuin Kalau Tidak Kita Sendawakan Dia Jadi Gumoh Jadi Untuk Bila Tadi Si Ibu Juga Tidak Menyebutkan Berat Badannya Mas Kalau Gumoh Yang Menyebabkan Berat Badannya Turun Atau Tidak Naik Dengan Sempurna Itu Bisa Disis Mas Penyakit Tapi Kalau Memang Berat Badannya Naik Dengan Bagus Tidak Masalah Memang Dengan Pemberian Salah Satu Terapi Untuk Mengurangi Guna Tanger Itu Mas Kita Berikan Tickening Formula Jadi Memang Formula Yang Agak Dipadatin Jadi Mungkin Pengaruhnya Kesitu Jadi Tidak Masalah Bila Sudah Diberikan Usia Lima Bulan Jadi Tidak Apa Kalau Misalkan Mungkin Tetangga Tetangganya Bila Enoh Bulan Aja Kan Keteketan Itu Selama Anaknya Bisa Menerima Dan Ada Efek Yang Baik Itu Tidak Papa MPHC Kan Ibu Ini Piurbuah Mungkin Mau Kasih Tips MPHC Jadi Tetap Kita Harus Memberikan Menu Seimbang Mas Jangan Hanya Piurbuah Jadi Itu Banyak Di IG Di Internet Bagaimana Membuat MPHC Jadi Kalau Zaman Dulu Mas Cuman Kasih Apa Itu Pisang Kepok Itu Bisinya Tidak Sempurna Mas Cuman Pisang Aja Iya Gitu Jadi Saran Saya Sebaiknya Diberikan MPHC Yang Empat Bintang Tiga Bintang Nanti Ada Dibaca Jadi Untuk Ibu Mungkin Jangan Kulir Buah Dicarian Lain Mungkin Buah Dicampur Apa Tapi Dilihat Yang Baik Untuk Anak Ibu Karena Kalau Ibu Tanyakan Boleh Apa Tidak Usianya Lima Bulan Sepuluh Hari Tidak Apakah Selama Anak Ibu Memberikan Efek Yang Positif Jarang Gumoh Terus Aktif Mungkin Tidak Masalah Tapi Intinya Kalau Bisa Yang Tadi Udah Baik Dikasih Buah MPHC Ditambah Lagi Jangan Buah Tapi Yang Lain Juga Dokter Kita Akan Tanyakan Sebenarnya Nutrisi Yang Baik Atau Pemenuhan Dari Gisi Yang Seimbang Karena Kalau Berkuasa Agak Susah Baginya Waktu Pas Sahur Sal Pas Buka Terkadang Itu Orang Orang Suka Sering Apa Ya Kayak Wepur Gitu Dikelumpukan Pas Buka Sahurnya Kadang Cuma Alakadarnya Tapi Boleh Nanti Pas Ikan Kita Kembali Lagi Anda Jika Masih Boleh Sampaikan Pertanyaan Anda Silahkan Saja Sengaja Saya Akan Jelaskan Sebentar Supaya Penjelasan Nanti Tidak Terpotong Sama Durasi Dan Buat Anda Yang Mungkin Mau Bertanya Juga Boleh Masih Boleh Sampaikan Pertanyaan Anda Silahkan Di Operator Kami Yang Sudah Kamu Tayarkan Di Layar Kaca Anda Kita Berdua Akan Segera Kembali Oke Kita Mula Ini Dr. Ila Akan Ngasih Tahu Komposisi Makanannya Supaya Mama Atau Ada Gambaran Kalau Misalkan Pas Ngajak Putra Putri Anda Itu Ikutan Berkuasa Karena Saya Paham Biasanya Ketika Anda Atau Para Remaja Itu Pas Buka Puasa Mas Sahur Makanannya Kayak Ya Asal-asalan Tapi Jangan Seperti Itu Buat Putra Putri Anda Karena Malah Nanti Berujung Sama Bahaya Bisa Bisa Nanti Di 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 Atau Malah Sakit Atau Malah Nanti Enggah Untuk Berkuasa Mungkin boleh Dikasih Gambaran Sama Kita Silahkan Jadi Saran Saya Mas Sebaiknya Wadah Waktu Berbuka Puasa Didahulia Dengan Minum Air Putih Air Putih Hangat Boleh Atau Air Mineral Biasa Dok Saya Potong Buka Puasa Atau Air Dingin Boleh Soalnya Kan Banyak Yang Terbagi Dari Dua Kubu Yang Berbeda Ada Bilang Air Angat Bagus Tingin Langsung Mengembalikan Cairan Atau Air Dingin Yang Mana Sebaiknya Yang Hangat Mas Karena Setelah Satu Hari Kita Tidak Minum Mas Jadi Suhu Tubuh Agak Meningkat Bila Suhu Tubuh Agak Meningkat Kita Langsung Berikan Yang Dingin Itu Akan Turun Langsung Drastis Gitu Mas Nah Setelah Itu Akan Meningkat Kemudian Akan Lonjat Lagi Tapi Seandainya Kita Memberikan Yang Hangat Hangat Kuku Jadi Dia Graduasi Setelah Graduasi Gitu Apa Namanya Gradasi Gitu Mas Tungguan Kemudian Setelah Di situ Dalam Sungguh Tubuh Yang 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 Normal Kemudian Volumenya Mungkin Kita Bisa Minumnya Setelah Bertahap Satu Gelas Aqua Itu Mas Kan 200 Sampai 250 CC Jadi Pada Waktu Buka Puasa Kita Minum Dua Gelas Air Itu Kemudian Satu Gelas Kemudian Yang Hangat Boleh Air Boleh Apa Hangat Boleh Mas Kemudian Kita Makanlah Kurma Setelah Itu Bila Ada Takjil Takjil Itu Mas Boleh Kolak Misalnya Atau Stub Jadi Hanya Porsi Kecil Aja Setelah Kita Solat Setelah Setelah Solat Baru Kita Makan Yang Besar Makan Besar Pun Gisinya Harus Seimbang Mas Ada Karbohidrat Kemudian Ada Sayur Dan Buah Kemudian Ada Protein Mas Itu Setelah Hindarilah Makanan Pedas Kecut Kemudian Yang Bumbu Bumbu Yang Kompleks Sos Itu Mas Untuk Supaya Istilahnya Tidak Kaget Setelah Itu Kita Usahakan Supaya Minum Yang Agak Banyak Mas Jadi Dua Gelas Pada Waktu Buka Puasa 4 Gelas Pada Waktu 2 Gelas Sebelum Terawih 12 Setelah Terawih Mungkin Kemudian 2 Gelas Di Waktu Sahur Boleh Sup Boleh Mas Pada Waktu Buka Puasa Itu Mau Sebuah Boleh Kemudian Kalau Orang Jawa Buat Setup Itu Bagus Juga Ada Pisang Ada Apa Tapi Jangan Terlalu Manis Mas Jadi Gula Kita Kurangi Maksudnya Karbohidrat Itu Bukan Karbohidrat Yang Tinggi Gula Bukan Mas Tapi Karbohidrat Itu Seperti Berat Nasi Gitu Mas Kemudian Kentang Misalnya Atau Umbi-umbian Yang Lain Bukan Berarti Karbohidrat Gulanya Yang Banyak Bukan Mas Gitu Baik Baik Jadi Kalau Misalkan Kita Melihat Ya Bagaimana Sebenarnya Pembagian Dari Porsi Atau Juga Komposisi Ketika Anak-anak Berpuasa Itu Mirip-mirip Sama Orang Dewasa Tapi Intinya Pada Anak-anak Itu Ditekankan Jangan Dipaksa Soalnya Kalau Anak-anak Tidak Kuat Atau Anak-anak Anak-anak Malah Justru Karena Paksaan Nanti Malah Dia Akan Berpuasa Dokter Selain Di Diare Sudah Dikanyakan Sama Pemerintah Di Rumah Apa Biasanya Gangguan Yang Menyertai Anak Ketika Coba Berpuasa Biasanya Apa Selain Diare Biasanya Hipoglikemi Mas Jadi Hipoglikemi Itu adalah Kadar gula Dalam darah Yang rendah Turun Mungkin Anak Jadi Gemeter Mas Kemudian Keluar Keringat Dingin Merasa Pusing Kadang-kadang Anak-anak Jadi Moodnya Jelek Marah-marah Itu Bila anak Sudah Mengalami Seperti itu Jangan Kita Paksakan Untuk Terus Kosa Mas Tapi Kita Anjurkan Untuk Dibuka Kadang-kadang Anak-anak Yang Agak Besar Kan Tidak Mau Mama Sayang Sudah Jam Segering Gak Apa Jadi Kita Berikan Pengertian Supaya Dia Buka Puasa Dulu Nanti Sudah Stabil Mau Dilanjutkan Boleh Mau Tidak Dilanjutkan Boleh Jadi Diperkenalkan Secara Bertahap Apalagi Dengan Anak-anak Yang Menderita Diabetik Ya Mas Itu Harus Kita Konsultasikan Dulu Dengan Dokter Konsultan Endokrin Karena Itu Juga Ada Untuk Mengatur Insulin Dan Lain-lain Jadi Tidak Bisa Semau Kita Jadi Kita Harus Konsultasi Dulu Tidak Dokter Yang Merawat Supaya Tidak 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 Saya Bacakan Dokter Assalamualaikum Dokter Mokong Berkanya Anak saya Usia 6 tahun Oh Anak saya Usia 6 tahun 7 bulan Sering Sekali Kalau Pas Mencoba Berpuasa Itu Batuk Sama Pila Kalau Batuk Itu Berlangsung Lama Meski Frekuensinya Sedikit Kalau Sudah Berbuka Itu Baru Tidak Lagi Solusinya Gimana Dok Agar Pas Anak Saya Coba Puasa Itu Tidak Batuk Dok Kering Kering Jadi Sokut Tenggorokan Itu Sering Juga Selain Pencernaan Biasanya Ketika Anak Kecil Saya Bukan Batuk Jadi Karena Dia Merasa Tidak Anak Jadi Anak Kadang Dibatuk Mas Saran Saya Waktu Buka Puasa Jangan Es Jadi Es Itu Dari Kering Terus Kita Mas Es Jadi Kayak Edeng Laringnya Sini Tenggorokannya Begitu Jadi Sebaiknya Dihindari Yang Dingin Dingin Kemudian Untuk Snack Snack Nya Juga Yang Mengandung Kayak Ciki Ciki Gitu Jadi Snack Snack Coklat Juga Dalam Puasa Ini Dibatasi Lama Jangan Seperti Makanan Ringan Yang Bikin Serik Tenggorokan Teruk Mas Jangan Lupa Tracker Jadi Jadi Sebenarnya Dokter Kalau misalkan Pada anak-anak Mungkin kan Tenggorokannya Mas Apa tipsnya Supaya Mungkin Dibanyakin Air putih Cukup Atau bagaimana Jadi Pada prinsipnya Air putih Mas Pada prinsipnya Kemudian Minimal 18 Untuk Anak Yang Sudah Agak Besar Jadi Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi 12 Waktu Buka 14 Sebelum Dan Sesudah Tarawes Kemudian 12 Pada Waktu Sahur Kemudian Hindari Yang Dingin Dingin Kemudian Snack Snack Yang Tadi Mas Kemudian Kerupuk Jangan Lupa Kadang-kadang Orang tua Itu Kalau Enggak ada Kerupuk Enggak 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 Setelah Buka Jadi Sebaiknya Makanlah Yang Sehat Juga Baik Satu lagi Saya Akan Bacakan Sebelum Nanti Saya Kembali Ngobrol Sama Dokter Pagi Dok Makanya Ini Anak Saya Sering Pagi Dok Makanya Ini Anak Saya Sering Diare Mulai Dari Lahir Sekarang Umur Dua Tahun Masih Pakai Susu Itulah Doknya Kalau Dulu Dibawah Satu Tahun Kan Pas Diare Pakai Susu Yang Lain Nah Kalau Sekarang Usia Dua Tahun Saya Ganti Susu Yang Itu Gimana Dok Penanganannya Jika Diare Itu Sebenarnya Salah Susunya Bagaimana Yang Saya Dapat Saran Dari Teman Saya Itu Diencarkan Gitu Dok Susunya Itu Susunya Yang Ini Terus Diganti Yang Ini Yang Dua Kau Ini Yang Seter Ini Jadi Pemakan Susu Yang Ibu Sebutkan Itu Tidak Bulu Terus Menerus Mas Jadi Memang Ada Indikasinya Yang Rendah Laktose Bila Anadiari Memang Biasanya Kita Memberikan Susu Yang Rendah Laktose Baik Kita Tidak Boleh Menyebut Merek Yang Tadi Disebutkan Itu Semuanya Rendah Laktose Mas Kemudian Hanya Beda Merek Saja Kemudian Itu Pun Tidak Bisa Kita Pakai Terlalu Lama Mas Kemudian Apa Tadi Mas Yang Itu Untuk Mencegah Diari Saya Bajakan Kalau Diancarkan Kalau Diancarkan Itu Tujuannya Untuk Merendahkan Laktose Itu Mas Jadi Dengan Susu Formula Biasa Jadi Sebenarnya Kesalahannya Itu Bukan Susunya Tapi Di Pemilihan Susunya Tepat Untuk Anak Gitu Bukan Jadi Kalau Memang Anak Ini Lagi Diari Memang Kita Sarankan Untuk Susu Yang Non Laktose Atau Yang Rendah Laktose Nah Yang Tadi Disebutkan Itu Sudah Benar Pemilihannya Tapi Tidak Bisa Kita Pakai Setelah Terus Menerus Yang Tadi Disebutkan Awal Itu Bisa Dipakai Terus Tapi Yang Terakhir Tidak Bisa Kemudian Tujuannya Saran Temannya Untuk Diancarkan Nah Tujuan Yang Diancarkan Itu Juga Untuk Merendahkan Si Laktose Ini Mas Karena Kadang-kadang Diari Itu Banyak Penyebab Mas Terjadi Pada Waktu Diari Terjadi Intoleransi Susunya Ibu Ini Itu Jangan Digunakan Terus Menerus Terus Gimana Jadi Kan Seandainya Dia pakai Asi 6 bulan Setelah Itu Kita Harus Yang Kita Pilih Adalah Kaktus Menerus Diari Mas Ya Kemungkinan Bisa Dia Diari Karena Alergi Susu Sapi Jika Alergi Susu Sapi Pemilihannya Bukan Yang Tadi Itu Jadi Pemilihannya Ada Yang Partial Hydrolase Atau Yang Terhidrolase Sempurna Nanti Setelah Pemakan Yang Misalnya Total Hydrolase Kita Berikan Tetapi Mas Mencret Mas Ada Pilihan Lagi Yang Susunya Asam Amino Saja Tetapi Seandainya Asinya Masih ada Sebaiknya Diberikan Asi Karena Bayi Tidak Akan Alergi Dengan Asi Ibunya Jadi Memang Manifestasi Alergi Itu Macem-macem Mas Ada Yang Diari Berkepanjangan Ada Batuk Berkepanjangan Tilek Berkepanjangan Jadi Harus Kita Tandakannya Pengumbab Diari Ini Apa Sih Bukan Karena Susunya Tapi Mungkin Karena Pemilihan Susu Yang Salah Kemudian Tapi Setelah Diari Diberikan Yang Tadi Sudah Benar Mas Dan Sudah Berarti Tadi Katanya Mas Diari Mungkin Dia Susunya Ibu Ini Sudah Rendah Laktose Jadi Tidak Usah Diancari Kalau Pakai Susu Yang Tidak Itu Disebutkan Susu Formula Biasa Memang Disarankan Memang Diancari Tapi Kalau Ibu Pakai Tadi Sudah Rendah Laktose Kalau Misalkan Sudah Pakai Susu Rendah Laktose Yang Ibu Pakai Tadi Tapi Pakai Diari Berarti Ada Kemungkinan Yang Pertama Mungkin Alergi Susu Atau Yang Kedua Mungkin Tidak Cocok Mas Susunya Jadi Kalau Misalkan Asinya Masih Lancar Sebaiknya Asi Tapi Kalau Memang Yang Namanya Anak 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 Ini Kan Kita Tidak Paya Cari Jodoh Jadi Cocok Mas Susu Yang Ini Agak Pusing Loh Kita Kita Kalau Di Rumah Kita Masih Ada Satu Segmen Lagi Dengan Dokter Ilah Nanti Saya Mau Tanyakan Prakteknya Beliau Dimana Jadi Buat Anda Yang Mungkin Mau Ketemu Sama Beliau Itu Boleh Silahkan Saja Dan Untuk Pertanyaannya Insyaallah Kalau Masih Ada Waktu Di Segmen Yang Berikut Nanti Saya Bacakan Dan Kita Berdua Sama Berdua Belum Saya Melupaan Jadi Saya Mau Tanyakan Lu Dokter Kalau Misalkan Mau Ketemu Sama Dottor Ilah Hari Ataus Kita Kemana Saya praktek di Rumah Sakit NMC Surabaya, Manjar Medical Center, Senin, Rabu, Jumat jam 10 sampai jam 2, Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam 12. Senin, Rabu, Jumat 10 sampai jam 2 siang, Selasa dan Kamisnya? Jam 8 sampai jam 12 siang, Jadi kalau misalkan hari ini kan hari Kamis, jam 8 sampai jam 12 siang, Jadi intinya buat anda yang mau ketemu sama dokter Ilah itu boleh, Telfon aja dulu Rumah Sakitnya, nanti tanyakan hari ini dokter Ilah spesialis anak itu prakteknya jam berapa? Jadi yang lengkap ya, soalnya mungkin siapa tau di sana dokter Ilah yang lain ya gitu, Jadi ditambahkan dokter Ilah yang mana? Yang spesialis anak, ntar tau ya yang satu spesialis jiwa ini gimana? Jadi telfon dulu Rumah Sakitnya, tanyain sama klasenternya dokter Ilah prakteknya hari apa sama jam berapa untuk sekarang ya, Tapi yang jelas hampir tiap hari berarti ya, Kecuali Sabtu Minggu ya? Iya Sabtu Minggu Sabtu Minggu dokter Ilah off ya, Tapi kalau untuk 9 sampai Jumat itu ada klionnya. Yang jelas itu sudah saya tanyakan praktek klion dokter, Apa nih tips atau juga saran untuk, Supaya orang tua itu mungkin mengajari cara berpuasa anak itu yang benar. Karena kan kalau saya rangkum dari pertama sampai terakhir, Gangguannya rata-rata kejagaan sama batuk. Apa nih dok? Jadi tipsnya, Pertama yaitu jangan memaksakan anak untuk puasa. Harus dilihat kesiapan dari fisik dan mental anak tersebut. Yang kedua adalah puasanya secara bertahap. Bertahap maksudnya tidak langsung sampai mulai subuh sampai mahrib, Tapi 4 jam, 4 jam atau istilahnya ada yang puasa beduk gitu mas. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa itu menyenangkan gitu. Jadi supaya anak ini tidak mempunyai trauma pada masa kecilnya, Nanti pada saat dia akil balik wajib berpuasa malah dia nggak mau berpuasa. Kemudian nutrisinya harus diperhatikan mas. Bukanlah nutrisi yang seimbang, Hindari makanan-makanan yang full, Dan makanan-makanan yang pedas dan kecut. Kemudian tidak boleh boong gitu ya mas. Ya kadang-kadang kan anak-anak itu Belum puasa di depan orang tua, Tetapi kadang-kadang minum. Bila mendapatkan anak yang seperti itu harus kita ajak komunikasi mas. Jangan dimarahin supaya tidak meninggalkan trauma. Kemudian kita sebagai orang tua juga kita harus menunjukkan bahwa diri kita ini Sebagai role model yang baik. Contoh yang baik. Iya contoh yang baik gitu. Kalau kita harus makan yang sehat, Menuruh anak makan sehat ya kita harus makan sehat. Hidupan juga. Ya gitu. Ini adalah masak yang masuk saya bacakan. Oke. Selamat pagi kak. Maafanya di luar tema nih. Boleh ibu. Bagaimana mengatasi bayi yang panas berkepanjangan setelah imunisasi? Ya. Setelah tidak semua imunisasi menyebabkan panas ya mas. Jadi kalau panasnya berkepanjangan kita harus... Jadi gini mungkin dokter. Imunisasi itu bisa menyebabkan panas nggak? Bisa ada. Biasanya berapa lama? Biasanya... Supaya nanti nggak jadi standar ganda nih. Yang dimasukkan kepanjangan jangan-jangan emang normal gitu ya. Jadi biasanya sehari dua hari maksimal mas. Oke. Bila lebih dari itu harus kita cari penyebabnya apa. Kemudian biasanya bila anak memakai obat yang menyebabkan panas. Dokter atau mungkin dia imunisasinya di bidan ya mas. Yang dari pemerintah itu biasanya membawakan obat penurunan panas. Di sangungin gitu mas untuk pulang. Dan biasanya sudah diberikan dosis yang tepat insyaallah. Kemudian ibu kadang-kadang orang tua itu bilang anaknya panas tapi tidak diukur suhunya mas. Oh cuma dipegang aja panas. Nggak bisa. Jadi harus kita sedia termometer. Jadi suhu normal anak-anak itu beda-beda mas. Jadi kalau bayi baru lahir itu antara 36,5 sampai 37,5 itu suhu normal dia. Bila agak besar sedikit 36,5 sampai 37,2 masih normal. Agak besar sedikit 36,5 sampai 37 masih normal. Jadi harus kita sedia termometer. Kemudian setelah sedia termometer dan setelah kita ukur suhunya masih panas. Berikanlah dia penurun panas. Dengan catatan berikanlah dia minum yang optimal gitu mas. Kemudian bila bisa dibantu dengan dikompres hangat. Dikompres hangat dengan air hangat bukan air mengalir atau air keran itu bukan juga air dingin mas. Karena dengan air hangat suhu itu akan turun secara graduasi begitu. Secara gradual nanti dia stay di normal. Kalau kita pakai air dingin cepat turunnya setelah itu dia lancap lagi begitu. Memang agak turunnya lancap pelan-pelan tapi setelah itu dia stay di situ stabil. Jadi gini ibu kalau misalkan anak ibu itu tadi dikatakan panas dan berkepanjangan standarnya atau rata-rata itu biasanya panasnya 1 sampai 2 hari. Iya. Tapi kalau misalkan panasnya itu berkepanjangan berapa hari, 2 hari sudah kemungkinan hilang. Itu masih dalam jarak yang batas normalnya. Seperti itu ya ibu semoga bisa membantu dan kemudian yang dikatakan panas ini nggak bisa kita bilang panas. Iya. Tapi kita harus ukur benar-benar gitu kan ya. Iya benar-benar. Satu lagi terakhir kok ini juga bisa jadi tips nih pertanyaannya soalnya mantap nih bagus nih. Selamat pagi dokter, tapi nggak sebutin usianya berapa. Iya. Anak saya sering konsumsi buah. Anak saya sering konsumsi MPAC sayur buah. Iya. Tapi kalau pup saya lihat kok suka bedek-delen kok. Iya. Terima kasih. Jadi sebetulnya mas dengan mengkonsumsi sayur dan gas sudah bagus. Kemudian tadi nggak disebutin umurnya ya mas. Kemudian tidak disebutin. Tapi kalau masih MPAC mungkin ya dibawah 5 tahunan kayaknya. Dibawah 1 tahun kali ya. Iya. Nah kemudian susunya mas. Kadang-kadang orang tua itu memberikan susu tidak sesuai pakaran. Jadi bila kita memakai susu formula mas. Jadi di dalam kotak itu sudah ada tulisannya kecil-kecil. Itu ada tujuannya. Cara pembuatan. Cara apa namanya. Kalori yang kita. Itu sudah ada keterangannya. Kadang-kadang orang tua itu. Tasarannya seharapnya dewe gitu lumayan. Air seberapa. Oh biar anak saya cepat gendit gitu. Gendit gitu. Gak boleh mas. Jadi karena kalau dia terlalu kental dia hiperosmolar. Itu yang menyebabkan bedegelin mas. Jadi namanya saja sudah susu formula. Jadi susu yang dibuat dengan formulasi khusus. Jadi kita harus sesuai dengan pakaran yang dalam kotak atau dalam kaleng susu tersebut. Kemudian untuk buah dan sayurnya sudah bagus banget. Apa namanya. Mungkin juga intake airnya mas. Jadi cairan ya. Bukan air. Kalau bayi itu kita berikan minumannya adalah susu. Atau asi. Kemudian kadang-kadang juga orang tua memberikan terlalu tinggi serat mas. Serat aja tanpa protein. Kemudian. Kemudian. Atau. Kalau di. Apa tuh. Kalau orang. Kadang kuahnya aja dulu mas. Jadi. Daging cuman kaldunya aja gak boleh ya. Kaldu. Daging ya kaldu dengan seratnya itu. Gitu. Bila anak itu sudah pemakaian susu formulanya sudah benar pakarannya. Atau dengan memberikan asi. Kemudian kita harus evaluasi dulu. Lagi. Bagaimana menu yang diberikan. Gitu. Kadang-kadang terlalu tinggi serat. Seperti terlalu banyak sayuran hijau. Gitu mas. Itu juga bisa terlalu tinggi serat. Bisa membuat bedegelan juga. Gitu. Jadi harus kita. Harus. Istilahnya kan bedegelan kok. Dalam istilah kedegelan kan konstitasi. Susah. Ya. Jadi harus kita. Cari penyebabnya apa. Jadi ibu kalau misalkan dibilang. Sudah sering aku kasih interaksi sayur dan buah. Eh siapa tau susunya takarannya berlebih. Jadi akhirnya kalau orang bilang tuh atos gitu ya. Makanya susah gitu keluarnya. Loh kan ibu tak kasih sayur sama buah. Iya. Tapi mungkin siapa tau susunya kebanyakan juga. Iya. Jadi seratnya jadinya kurang ya. Makanya yang seimbang semua. Dr. Ila makasih banyak. Iya. Sudah hadir pagi hari ini. Dan semoga tips untuk berpuasa pada anak. Sudah bisa tersampaikan dengan baik ya. Di program sehat pagi hari ini. Untuk anda yang mungkin mau ketemu sama beliau. Itu boleh silahkan saja. Jadi beliau ada tiap hari kecuali satu minggu. Iya. Di rumah sakit Manjar Medikasitas Surabaya. Cek aja di Google atau juga di Instagram. Tanya Dr. Ila spesialis anak ya. Itu hari ini jam berapa. Nanti anda boleh ketemu sama beliau. Dan saya Riyo Oliver. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!